Saya minta tempo lagi ya, Pak? Eh, tempo-tempo lagi. Mau tempo berapa lama lagi? Kasih saya 2-3 linggu, Pak. Saya usahain untuk bayar semua hutang-utang suami saya, Pak. Minggu kemarin kan lo udah minta tempo 1 minggu. Sekarang lo minta tambah lagi, jadi 3 minggu. Lo pikir duit gue itu boleh nyerok apa dari kolam? Minta tempo lagi, minta tempo lagi. Gak bisa. Saya bayar pake apa, Pak? Saya gak punya uang sama sekali. Atau gini aja. Ya, hutang suami lo yang 20 juta, gue anggap lunas. Malah nih rumah, gue isi deh perabotan-perabotan yang bagus. Tapi ada syaratnya. Anak lo jadi bini gue. Kamu siapa? Aku bisa mengubah hidup kamu yang miskin ini menjadi kaya. Tapi kalau kamu mau mewujudkannya, ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Syaratnya apa? Carikan tujuh orang tumbal sebagai penggantinya. Dan tumbal-tumbal itu harus kamu mandikan. Dengan kayung kesan. Terima kasih telah menonton! Pak Parman. Maaf, saya belum ada uang ya, Pak. Saya minta tempo lagi ya, Pak. Tempo-tempo lagi. Mau tempo berapa lama lagi? Kasih saya dua sampai tiga minggu, Pak. Saya usahain untuk bayar semua hutang-hutang suami saya, Pak. Minggu kemarin kan lo udah minta tempo satu minggu. Sekarang lo minta tambah lagi jadi tiga minggu. Lo pikir duit gue itu boleh nyerok apa dari kolang? Minta tempo lagi, minta tempo lagi. Nggak bisa. Saya bayar pake apa, Pak? Saya nggak punya uang sama sekali. Terserah. Mau utang nenek moyang lo, kek. Kakek moyang lo, kek. Lo harus bayar utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Udah. Karin lagi nggak enak badan, Bu. Jadi, Karin izin pulang duluan deh. Atau gini aja. Hutang suami lo yang dua puluh juta, gue anggap lunas. Malah nih rumah, gue isi deh perabotan-perabotan yang bagus. Tapi ada syaratnya. Anak lo jadi bimbi gue. Mau nggak? Enggak, Bu. Karin nggak mau disuruh nikah. Apalagi sama dia. Bapak jangan asal ngomong ya. Jangan mentang-mentang saya punya hutang, sama Bapak-Bapak bisa berlaku seenaknya sama saya dan keluarga saya. Ya, itu terserah lo. Gue kasih tempo lo tiga hari lagi. Kalau sampai lo nggak sanggup bayar, kanak lo jadi bini gue. Ibu tega ya, kalau sampai memikahkan Karin dengan dia, cuma buat bayar hutang-hutang doang. Astagfirullahaladzim, Karin ya enggak lah. Apa? Karin! Karin Pak, sudah lama? Belum, mbak. Aku ada. Mbak? Ya? Jus jambu ada? Ada. Saya pesen satu ya, tapi gak usah pakai gula. Susunya aja ditambahin. Ya. Ini barang-barang ya, Pak. Oke, ibu. Ini jadi sahabat semua ya. Alhamdulillah ya. Saya masukin lagi aja ke kardus ini. Terima kasih, Pak. Jadi gitu, ibu. Kalau ada barang atik lagi, bisa hubungi saya lagi. Ya? Pasti, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Saya bawa ya, Bu. Iya, silahkan, Pak. Mari, ibu. Iya. Wah, segar banget nih kayaknya. Iya. Buat bayar utang, mbak. Ini sekalian saya bayar utangnya juga ya. Terima kasih, mbak. Aduh, makasih banget loh, Neng Dara. Iya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih, Pak, ya Mari, Pak Mau jual barang apalagi? Barang semua gak habis dijual Uang belum cukup Karin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!